Ini dari Fahri Sudar ini lucu nih Ahok satu-satunya manusia paling langka yang ada di Indonesia Yang akan memajukan Indonesia Maksudnya manusia paling langka itu apa? Manusia purba ya Terima kasih telah menonton Salam lancar jaya Lancar apapun yang kalian lakukan Dan jaya dimanapun kalian berada Guys, back lagi di TH Channel Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat wafiat Yang selalu dilindungi dalam penyertaannya Yang sungguh luar biasa Dijaga dari sakit-sakit dan marah bahaya tentunya Oke guys Aduh Ini gara-gara minum coca-cola nih Oke jadi di video kali ini Kita akan membahas Komen-komen Nah di video kali ini Kita akan membahas komen-komen yang sudah masuk Di video sebelumnya Ketika kita membahas tentang Ahok Bagaimana kalau Ahok jadi presiden Nah Itu banyak sekali komen yang masuk Nah disini kita akan bahas satu persatu Dan akan saya sebutkan juga siapa yang komennya Oke so sebelumnya jangan lupa Jangan lupa apa tuh Ulang ya So sebelumnya jangan lupa subscribe channelnya Bagikan ke yang lain Let's go Oke Guys Jadi kita langsung saja Di video beberapa hari yang lalu ya Atau hampir seminggu kemarin lah ya Saya sempat membuat video Itu tentang Ahok ya Kalau misalkan Ahok jadi seorang presiden Gimana menurut kalian? Apa tanggapan kalian? Setuju atau enggak? Dan ternyata banyak komen yang masuk Dan Kalau diperkirakan itu 85 atau 90 persen 90 persen setuju deh Oke Ini kita akan bacakan komen-komennya Ini saya enggak bisa bacakan semua Karena komennya banyak banget Ini banget Komennya banyak banget nih Jadi saya bacakan Komennya berapa ini ya Komennya 800-an hampir 1000 Saya enggak bisa baca semuanya Tapi saya Baca yang Islanya yang paling populernya ya Nanti kita bahas nih Ini ada Bu Agus Ibu Agus Pak Ahok memang tepat Untuk menjadi presiden Beliau orangnya berani Jujur Kinerjanya Sudah diakui oleh dunia Bener enggak? Kalau dibilang orangnya berani Memang berani Kita udah tahu ya Dibilang jujur Jujur banget Kinerjanya Sudah diakui oleh dunia Waktu itu sempat ya Dikenal Sama bangsa luar ya Bener enggak? Kinerja Ahok itu Waktu zaman dia jadi Gubernur Gubernur apa wakil Gubernur? Nah kemudian Dari Kusnanto 1950 Bismillah Saya setuju Kalau negara NKRI Harga mati Yang dipimpin orang cerdas Jujur Adil Dan bijaksana Seperti Bapak Basuki Cahya Bapak Basuki Cahya Purnomo BTP Jadi dia Setuju katanya Kalau Indonesia ini Dipimpin oleh Orang yang Cerdas Dan jujur Jadi Ahok itu Dibilang cerdas ya Oke Baca lagi Sebentar Sebentar Warga Indonesia Bagian Tengah dan Timur 80% Mendukung Pak Ahok Sebagai Presiden 2024 Mari kita suarakan Ini datang dari Akun ASD 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 Jadi ini katanya Warga Indonesia Bagian Tengah dan Timur 80% Mendukung Pak Ahok Sebagai Presiden 2024 Mari kita suarakan Wah keren ya Kemudian dari Wayan Damon Wayan Damon ya Figur inilah yang pantas Memimpin NKRI Ini di hari-hari Yang akan datang Kinergianya jelas terbukti Merangkul surakyat Tidak ada Keberpihakan Tidak ada Keberpihakan Pada sekelompok Atau golongan tertentu Pancasila Yang menjadi Randasan Dan Undang-Undang Dasar 45 Semoga Pak Basuki Purnomo Berhasil Didukung semua Masyarakat Indonesia Amin ya Cuma saya Gak tau ya Apakah Pak Ahok ini Apakah benar Akan dicawankan Jadi Presiden Atau Cuma sekedar Pemeriah Pemeriah aja ya Cuma sekedar Apa ya Kaming hitam Atau apa gitu ya Karena Tetap kan Yang Islanya Yang Mengumumkan Ini belum Resmi ya Nanti yang mengumumkannya kan Ketua partai Kemarin Sempat ada peraturan Katanya Untuk pencoblosan Pemilu nanti Kita menyoblos partai Bukan nyoblos caleg Tapi Ada update terbaru lagi Katanya Dewan Gak setuju Katanya Jadi lebih baik Nyoblos langsung Calegnya Dari Mansur Mansur apa nih Mansur Sili Sangat setuju Ahok dan Siap Apa sih Sangat setuju Ahok Oke Dan siap mendukung Pak Ahok Oke Kemudian dari Mar Apa sih ini Mardo Mardo Anastasia Matarau Mardo Anastasia Matarau Dibilang katanya Kunci paling utama Buat semua Yang mau jadi Pemimpin RI Adalah Cinta NKRI Yes Of course ya Harus cinta NKRI dong Kalau mau jadi presiden Kemudian Cinta Pancasila Betul Dan undang-undang 1945 Betul Dan serta Berprinsip nasionalisme Jadi menurut saya Buat Pak Basuki Saya pun nama Menjadi presiden 2024 Sangat setuju Katanya sangat setuju Pasti Indonesia Negara maju Ini yang juga Cita-cita Bapak Jokowi Untung NKRI Oke Oke Ini banyaknya Setuju nih Kemudian Dari Barida Bratanata Barida Apa Banda nih Barida ya Banda Banda ya Banda Bratanata Dibilang Sangat setuju Ahok menjadi presiden 2024 Karena Ahok Sudah terbukti Rekam jejaknya Dan Ahok Mau membuktikan Apa nih Loko ilang Bentar-bentar Bapak Nata Hilang Pokoknya tadi Sangat setuju Dan Ahok Mau membuktikan Terus Apalagi nih Sebentar SDS SDS Sudah Oh ini Oke Dari Tadi ya Banida ya Banida Banda Banda Bratanata Susah namanya Banda Bratanata Tadi Dibilang Sangat setuju Ahok menjadi presiden 2024 Karena Ahok Sudah terbukti Rekam jejaknya Dan Ahok Mau membuktikan Untuk Mengadu Gagasan Untuk Membuat Indonesia Emas Mensejajarkan Dengan negara Maju Dan Mensejajarkan Rakyat Maju Terus Ahok Luar biasa Luar biasa Luar biasa Coba kita Coba lagi Yang lainnya Ini banyaknya Setuju 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 Sangat setuju Mana lagi ya Oke Ini banyaknya Setuju Semua sih Komen-komennya Mana ya Dari Sugandi Junayedi 1000% Setuju Untuk duet Ganjar Ahok Untuk Indonesia Sejahtera Dan Disegani Negara Lain Yang pasti Membuat Kebakaran Jenggot Katanya Membuat Kebakaran Jenggot Bukan Jenggot Oke Dari Willis Pak Saya Bukan Koruptor Sangat Setuju Ahok Jadi Presiden RI 2024 2024 Ini dari Fahri Sudar Ini lucu Ahok Satu-satunya Manusia Paling Langka Yang ada Di Indonesia Yang akan Memajukan Indonesia Maksudnya Manusia Paling Langka Itu Apa Manusia Purba Ya Gucu Tapi Oke Mantap Dari El Huta Galung Sangat Setuju Jadi Presiden 2024 Sampai 2029 Karena Orangnya Jujur Tegas Dan Dia Tidak Takut Untuk Memberantas Koruptor Jadi Sosok Dialah Yang Pantas Jadi Presiden Boleh Boleh Emang Ahok Kalau Kita Lihat Dia Berani Kemarin Jadi Dia Memberantas Koruptor Koruptor Terutama Dia Berantas Di Dalam Dulu Pemerintahan Juga Kemarin Ketika Masih Berjabat Sebagai Komisaris Pertamina Dia Juga Melakukan Bersih Bersih Di Dalam Pertamina Itu Sendiri Mana Lagi Nih Kita Cari Yang Unik Nih Loh Kok Ini Ada Basuki Ini Ada Lagi Dari Rio Nih Rio M Rio Rio I M Apa Rio I M Ini Katanya Basuki Cahaya Pemana Dan Mahmud Jadi Memasangkannya Jangan Mahmud Basuki Dan Mahmud FMD Memiliki Visi Yang Sama Demi Kelangsungan Harkat Dan Mertabat Bangsa Dan Negara Indonesia Emas Mendatang Dan Mempersiapkan 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia Adidayah Tapi Dia Memasangkannya Basuki Dengan Pak Mahmud Bukan Dengan Ganjar Terus apalagi Ini Ini dari Daniela Daniela Serihapi Goliria Sangat setuju Salah setuju Sekali Bila Ahok Jadi Capres Atau Cawapres 2024 Karena Tidak ada Yang diragukan Lagi Tentang Kepimpinan Ahok Seluruh Rakyat Indonesia Tau Mau Ganjar Ahok Seluruh Rakyat Indonesia Oke Oke Saja Dipastikan Ganjar Bisa Menang Satu Putaran Saja Oke All right Victor Senobua Victor Senobua Victor Senobua Mungkin akan Baik Bila Ahok Mengikuti Pilgup DKI Jakarta lagi Oh kalau disini Dia menyarankan Biar Ahok Ikut Pemilihan Gubernur Lagi Tapi ini Kayaknya Udah deh Sekarang Lagi rame-rame Pilpreskan Dan Emang Si Ahok Ini Mendicauankan Lagi Jadi Gubernur DKI Terus Untung Membuktikan Kapasitas Ahok Yang sebenarnya Sekaligus Menguatkan Bila Ganjar Jadi Presiden Oke Terus Dari Anwar Anwar Mendrova Bila Seorang Anak Bangsa Yang Sangat Peduli Dengan Negeri Niat Dengan Tau Jawab Dan Kini Yang Baik Kenapa Banyak Orang Seperti Cacing Kemanasan Ya Karena Kalian Tau Sendiri Indonesia Ini Indonesia Banyak Sekali Dengan Apa Ya Udang Dibalik Batu Udang Dibalik Batu Banyak Sekali Dengan Hal Yang Terselumuh Yang Kadang Kita Nggak Boleh Tahu Gitu Tidak Bisa Tahu Dan Tidak Boleh Tahu Sebetulnya Bisa Tahu Juga Kemudian Kebanyakan Orang Tutup Mata Kemudian Dari Henda Henda Sutrisna Henda Sutrisna Ini bilang Katanya Menurut saya Pemimpin Yang kejujurannya Tidak Diagukan Lagi Di negaranya Ada Tiga Orang Katanya Satu Pak Jokowi Dua Pak Hock Tiga Pak Mahmud Pak Mahmud MD Jujur Pak Mahmud MD Oke Apa lagi Ini kebanyaknya Semua Sangat Setuju Jadi Banyak Sekali Banyak Sekali Komen Komen Yang Masuk Ini Semua Sip Rata Setuju Semua Setuju Coba Saya Bacakan Lagi Komen Terakhir Sebentar Oke Sebentar Ya Nih Oleh Johnny Ini Johnny Patiri Ini komentar Yang saya Bacakan Johnny Patiri Jika Mencari Sosok Kepimpin Nanya Apa Nih Sudah Jika Mencari Sosok Kepemimpinannya Persis Seperti Bapak Jokowi Pilihlah Pak Hock Bersama Bapak Mahmud Kok Mahmud sih Mahmud MD Korupsi Pasti Disetop Dengan Kedua Tokoh Di Atas Dan Pasangan Yang Ideal Buat Bangsa Indonesia Survei Membuktikan Selama Itu Memperintahan Bapak Mahmud MD Dan Pak Hock Bekerja Keras Dan Jujur Sesuai Kinerja Beliau Berdua Yang Satu Dari Sipil Bapak Mahmud MD Dari AB Sangat Mantap Bapak Ahok Bukan Penista Agama Tapi Dizolmi Antikristen Saat Itu Di 2016 So Oke Oke Guys Jadi Oke Semua sisanya Dukung 100% Dukung Oke Jadi Itu Beberapa Komen Yang Bisa Saya Bacakan Tentang Ahok Kalau Gimana Kalau Jadi Presiden Dan Mayoritas 90% Mungkin 95% 90% Dari Komen Yang Masuk Semua Setuju Kalau Ahok Jadi Presiden Tapi Untuk Kenyataannya Kita Tidak Tahu Apakah Ahok Bisa Jadi Presiden Atau Tidak Karena Mengingat Kasus Yang Pernah Dialaminya Yaitu Dia Adalah Mantan Napi Napi Narapidana Yang Sempat Masuk Penjara Lebih Di Atas Lima Tahun Masalah Kasusnya Apakah Kasusnya Kasus Kriminal Atau Tidak Kriminal Apa Dijolimi Tapi Tetap Saja Pada Statusnya Dia Adalah Mantan Napi Jadi Kita Kurang Tahu Apakah Bisa Atau Tidak Apa Atau Mungkin Ada Pengecualian Atas Kasus Yang Terjadi Dan Itu Juga Tergantung Pada Ibu Megawati Karena Pak Ini Dibawa PDIP Waktu Dia Waktu Dia Jadi Gubernur Dia Digusung Apa Ngomongnya Digusung Diboyong Pokoknya Disupport Atau Dipromosikan Di PDIP Partai PDIP Nah Untuk Itu Apakah Si Ibu Megawati Ini Akan Mencahunkan Pak Ahok Sebagai Calon Presiden Kita Tidak Pernah Tau Karena Setelah Pak Ahok Ada Ganjar Ada Pak Ganjar Ada Maharani Kemudian Siapa lagi Puan 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 Marani Puan Puan Harani Terus ada Gibran Terus ada Siapa lagi Ada Prabowo Jadi Banyak sekali Calon Bahkan AHI Juga Ikut Jadi Calon So kita Tidak tahu Siapa yang Bakal Jadi Presiden Cuman Whatever Whoever Become a Presiden Siapapun Yang jadi Presiden Saya harap Bekerja dengan Cerdas Bekerja dengan Jujur Dan Tidak Mementingkan Kepentingan Pribadi Atau Kepentingan Golongan Bahkan Kepentingan Partai Tapi Memang Berjuang Melayani Untuk Masyarakat Indonesia Tentunya Untuk Kemajuan Bangsa Jangan Pernah Melihat Uang Karena Uang Itu Bikin Gelap Mata Apalagi Gaji Seorang Presiden Gaji Seorang Dewan Gaji Orang Orang Yang di Atas Sana Itu Gajinya Segudang Selangit Jadi Kalau Misalkan Tidak Ada Rasa Bisyukur Tapi Kita Doakan Semoga Presiden Yang terpilih Siapapun Nanti Tentunya Lebih Mempentingkan Rakyat Daripada Memintangkan Hartanya Atau Mempentingkan Kepentingannya Oke Guys Sampai Disini Video Kita Kali Ini Kita Ketemu Lagi Di Next Video Jangan Lupa Dukung Terus Tia Channel Untuk Perkembangan Tentunya Dengan Cara Subscribe Bagikan Video Yang Lain Dan Ingat Tia Channel Ada Channel Informasi Yang Memberikan Informasi Menarik Buat Kalian Semua Ada Informasi Macam Ada Informasi Yang Terkini Tentang Berita Berita Yang Terjadi Ada Informasi Juga Tentang Tempat Tempat Menarik Tempat Tempat Wisata Ada Juga Informasi Kuliner Pokoknya Lengkap Kalian Tonton Terus T Channel Dukung T Channel Mudah Mudahan T Channel Bisa Berkembang Dan Berfaat Buat Kalian Semua Dan Saya Selalu Menyari Kalian Sepanjang Minggu Ini Bahkan Sepanjang Masa Oke Selamat Lancar Apapun Yang Kalian Dan Jangan Dimanapun Kalian Berada See you Bye Bye